Semenjak postingan artis Nikita Mirjani, banyak yang menduga bahwa itu tertucu pada artis Baimong. Lantas menangkah Baimong menyebut nama matan karyawannya? Maling. Kita memang harus menjaga rahasia. Sebenarnya semua pelakunya itu, kalian tahu sih orangnya. Kalian pernah curigain deh waktu itu. Yang namanya Hamzah, tahu. Aku bilang Hamzah ya, Malin. Kamu, Mak. Hamzahnya selalu jadi kambing hitam ya. Jadi siapa? Takunya. Sayang. Ada deh. Tapi kita harus kalian mengarahnya ke Iyam. Enggak, bukan dia kok. Apa yang terjadi antara kita sama dia? Mudah lah. Kita yang tahu ya? Kita yang tahu aja. Mudah-mudahan aja pokoknya sukses ya. Dan gak usah dibahas lagi. Karena wajarlah setiap pekerjaan maksudnya. Ke kanan, ke kiri, kanan, ke kiri. Wajarlah ke kanan, kiri. Antara enak dan gak enak untuk keluarnya biar kita yang tahu juga. Ya begitu deh pokoknya. Kembali ke Mali. Karena waktu itu aku pas interrokasi dia tuh bilang ya. Kan banyak yang bilang juga. Pasang CCTV. Benar sedih. Rumah ini 24 jam CCTV-nya. Jadi kita tahu. Jadi kita tahu. Jadi gerak-geriknya semuanya tahu. Sebenarnya kita tahu semua apa yang terjadi di rumah ini. Karena kan itu mengakses ke handphone kita ya, sayang. Yang ke alam buka aku. Jadi bingung juga sama. Memang kawati apa sih. Sama Maling-Maling tuh sebenarnya bingung juga. Dia ngapain Maling. Karena kita lihat semuanya. Ya ketahuan lah. Kembali ke orangnya. Cuma kita gak pernah. Kita ngembong ya. Ngapain bikin konten ngarang-ngarang. Beneran. Cuma pas waktu interrokasi waktu itu. Kayak gini loh. Pertama pertanyaan itu. Dari saya ya. Paula waktu itu dengerin. Jadi Paula itu benar-benar hati-hati mengenai ini. Jadi takutnya. Malah nyakitin gue. Gitu loh dalam arti. Takutnya negatif tingging ke orang. Takutnya malah jadi gue. Ngakunya ke Paula. Kamu tuh apa sih negatif tingging aja. Nah Paula itu gak mau gitu. Makanya dia mencari bukti dulu. Yakin dulu. Baru ngomong. Pasti kasih tahu hari itu juga. Aku langsung ngomong sama orangnya. Nah pas pertanyaan pertama aja. Langsung jendorin kamu. Saya lihat kamu. Bawa box. Itu kirim kemana? Waktu itu begitu ngomongnya. Itu kirim kemana? Atau gak apa yang bisa. Kurir lah. Dia bilangnya buat saudara dia. Temen. Luar kota. Oh iya temen. Temen dia. Pertama temen. Temen dia di luar kota. Kita langsung. Istilahnya kan kita. Ya bener ini ya. Bingung juga. Kok bohong tapi. Masa. Ojek online keluar luar kota. Kanterinnya. Kan bingung ya. Kita langsung. Kok usah. Ojek online luar kota. Kita ngetes sebenernya. Iya ngaku atau enggak. Maksudnya kalau misalkan jawabannya lempeng juga. Kita juga gak akan curiga sih. Cuman kok jawabannya gak masuk akal. Coba siapa. Eh diem abis itu dia. Yah. Bohong nih orang gue bilang. Bener dong dia. Ngambil. Nah disitu udah. Udah ketauan dari pertanyaan pertama. Nah disitu udah tau deh. Kesana-kesana nanya lagi. Aduh udah nih. Kacau. Waduh gue bilang. Kacau nih. Keluarga juga udah pernah bilang ya. Rita ya. Hati-hati tuh sama itu katanya. Akhirnya. Saya bilang sama dia. Ya sudah. Saya akan maafin. Kita gak dendam juga ya. Dan gak mau tau juga. Apa yang diambil. Saya maafin. Tapi. Kamu udah gak bisa kerja disini lagi gitu ya. Kamu. Istilahnya kan kemarin. Karena baru banget si Rizky itu. Ketangkep ya sayangnya. Sebenernya kejadiannya. Kok dia berani banget. Dan saya bilang sama dia. Tenang aja. Udah. Kita gak akan gak blow up. Istilahnya disini. Maksudnya. Pelaku yang siapa kayak si Rizky itu. Sampai ditangkep gitu. Enggak. Dia bilang. Tapi jangan dilakuin lagi ya. Gitu ya. Terus akhirnya dia diem. Habis itu dia bilang. Maafin dia ya. Besok kamu ini aja. Kutu-kutu uang berapa untuk ini. Akhirnya kita. Udah kasih dia uang. Habis itu udah. Gitu loh sebenernya. Akhirnya kita bilang gak apa-apa. Yaudah akhirnya pulang aja. Akhirnya suruh pulang. Butuh uang berapa habis pulang. Begitu loh. Dan saya juga gak enak untuk sebutin namanya. Karena memang sudah bilang sama dia. Enggak perlu lah ya. Ini kan pelajaran buat kita juga. Kita klarifikasi ini karena arahnya ke situ-situ. Kasian juga. Nanti di. Poko nya kita. Suzon lagi. Enggak loh. Itu mah cuman. Enggak ada maksud mau menyudutkan orang atau siapa. Cuma mau cerita aja. Iya kan kalau kayak karyawan. Atau karyawan tuh sebenernya udah kayak jodoh sayang. Kalo jodohan kan. Kita juga bikin video atau enggak apa. Pasti kan kita juga mau ada manfaatan buat orang lain ya. Mau lah deh setiap video kita tuh ada manfaatnya. Buat semuanya. Buat kita juga. Maaf juga jadi buat penasaran nih bos Q.